Sebelum Anda memulai aktivitas, kami memohon Anda untuk memperhatikan induksi keselamatan yang berlaku di ruangan ini. Saat ini kita berada di Aula Gidung Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret. Ruangan ini biasa dipergunakan sebagai ruang pertemuan, seminar, dan acara sejenis. Ruangan ini dihengkapi dengan dua buah pintu utama yang terletak di sebelah kiri ruangan. Fasilitas pendukung diantaranya toilet pria yang berada di sebelah kanan ruangan, dan toilet wanita yang berada di kiri ruangan. Musola yang berada di ujung di sebelah kiri ruangan, dan titik berkumpul yang terdapat di samping ruangan. Potensi bahaya yang terjadi adalah kebakaran dan gempa bumi. Jika Anda melihat asap atau terjadi kebakaran, harap melakukan instruksi sebagai berikut. Tetap tenang dan jangan panik. Harap melindungi kepala dan badan, serta hindari menghirup ke pulau asap yang ada. Segera lakukan proses evakuasi menuju area terbuka dan jauhi sumber api. Harap membunuhi pihak PLN untuk mematikan aliran listrik di area kebakaran. Jika kebakaran tidak dapat dikendalikan secara mandiri, segera lindungi pemadam kebakaran terdekat. Jika Anda merasakan getaran atau lumpah, silakan ikuti instruksi sebagai berikut. Tetap tenang dan jangan panik. Segera lakukan proses evakuasi menuju area terbuka yang jauh dari bangunan dan pepohonan tinggi. Lindungi kepala dan badan Anda dari benda yang berjatuhan. Jika dirasa tidak memungkinkan untuk keluar ruangan, berlindunglah di bawah hujan. Tetaplah bertahan hingga gempa berhenti, hindari area kaca dan benda yang bergantung. Mohon untuk tidak kembali ke dalam ruangan apabila keadaan belum dipastikan aman. Untuk mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat, taruh barang-barang Anda di tempat yang tidak menghambat jalur dari proses evakuasi. Untuk membantu hadirin dalam mengetahui adanya bahaya, panitia akan membunyikan sirena sebagai tanda adanya bahaya. Dapat dipastikan bahwa sekarang sedang tidak berlangsung simulasi mengenai keadaan darurat. Jika Anda mendengar tanda bahaya, dapat dipastikan keadaan darurat benar-benar sedang terjadi dan segera evakuasi ini. Jagalah selalu kebisihan dan membelah sampah ke tempat yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktifitas dan menambahkan keselamatan dan kesehatan juga.